Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita putar balik guys di jalan yang lumayan lumayan-lumayan ramai disini kita putar balik pakai gigi satu mudah-mudahan pas ini kalau beliau pas lah ini ada pas pas lah wah pas oke tinggi tiga akan lari keceng guys belakang ada truk sangat keceng sekali sehingga kita juga mengikutinya biar gak disun dulu gigi empat ini gigi empat kita mau bilang saja kanan kanan kiri kanan oh ke kanan guys ramai sekali ya karena weekend ini ya karena ini adalah weekend sehingga sangat ramai sekali ini saya pindah ke satu aja oke oke gigi tiga gigi tiga gigi tiga jatuh saya sengaja bel kecil ya kalau bel besar ya ini kanan kiri ini belnya ada tulisannya ini kanan kiri ini bisa ngembal contoh bel kecil gigi 2 gigi 3 gigi 3 gigi 3 untuk pergerakan setiap mobil baik ke kanan wapun kiri walaupun hanya menghindari rintangan kecil kayak sepeda motor atau apapun lah misalkan kasih lampu set biar pengudi yang ada di belakang kita tidak kaget ketika mau nyalip kita gak kaget gitu ya tiba-tiba kita pindah-pindah lanjur atau pindah posisi kan misalkan ada kendaraan dari belakang yang lari kenceng mau nyalip pasti kaget walaupun cuma perbedaan kecil itu masuk harus diperhatikan kayak gini ya tapi pindah nyalip sedikit deh kita kasih nampusen nah kembali lagi jalur kita nyalip lagi kasih nampusen gigi 3 RPH 3000 kita pindah di kipat yang saya maksud tengah disini adalah 0 atau netral gigi netral gigi netral tinggal kita tokel gitu aja sudah setengah sendiri ya pokoknya di kopling tuh ya jangan langsung walaupun mungkin bisa ya langsung tapi rusak gigi kamu cepat rusak gigi maksudnya gigi gearnya mobil itu cepat rusak itu apa tadi jadi yang tidak boleh kamu lakukan itu tadi perbedaan gigi tanpa pedal kopling atau pedal koplingnya hanya separuh itu juga merusak gigi saat perbedaan gigi tidak boleh dilakukan terus kaki kiri nah satu hal lagi yang tidak boleh ada beberapa sih ada beberapa hal yang tidak boleh untuk mengemudi mobil manual diantaranya tadi perbedaan gigi harus kopling penuh jangan separuh-separuh separuh kopling kamu pindahkan atau bahkan gak di kopling itu gak boleh nah oh ada ada gudukan tadi ya oh iya tidak fokus itu tadi yang pertama berikutnya kaki kiri tidak boleh istirahat di atas pedal kopling kayak gini misalkan terus disini tidak boleh memboroskan atau menghabiskan kopling kapas kopling alias boros kapas karena itu mengurangi ketika kita berada di atasnya walaupun kayaknya gak ngijik sebenarnya itu ada tekanan kecil itu juga mengurangi untuk beberapa hal yang gak boleh itu untuk mobil manual nyalip sen kanan lihat belakang juga sih walaupun sen kanan tidak asal sen juga tetap kita harus perhatikan belakang kita kalau ada mobil lari kuanceng ya kita hati-hati jangan kita nyalip lah di atasnya nyalip lihat itu sudah super mahir tapi yang saya tetap juga belakang nah itu belakang ini nah itu belakang ini nah itu belakang ini hai 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 Terima kasih 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 Terima kasih